Peristiwa bom bunuh diri yang terjadi di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat, sejumlah kepolisian daerah menginstruksikan peningkatan pengamanan dan juga pengetatan di Polsek hingga Polres. Di Polda Metro Jaya, sejumlah petugas kepolisian bersenjata berjaga di pintu utama MAPolda. Markas Polda Metro Jaya dijaga ketat, pasang bom bunuh diri di kantor Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat. Setiap warga yang memasuki halaman Pol daerah Metro Jaya, diperiksa dan barang bawaannya digeledah. Pada Rabu pagi, kendaraan roda empat para pengunjung belum diperkenankan masuk, kecuali sepeda motor. Selain di pintu gerbang, pengamanan juga dilakukan di pintu masuk Direkturat Lalu Lintas. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Pengamanan dan penjagaan yang ketat juga dilakukan di pintu masuk Pampol Restabes Surabaya. Petugas bersenjata lengkap memeriksa mobil dan sepeda motor tamu yang hendak masuk ke markas. Pasca kejadian bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Bapak Kapolda Jatim sebenarnya sudah menginstruksikan kepada jajaran untuk meningkatkan kewaspadaan pengamanan di markas kepolisian, baik itu di Polda, Polres, sampai Polsek. Masyarakat juga diimbau untuk tetap tenang dan diminta memberikan informasi terkait aksi terorisme sehingga dapat dicegah. Tim Liputan melaporkan.